Istana Kemala Putih Jilid 15 Senjata itu tergenggam, tapi Kim Ho merasa tangannya agak sakit Ia terperanjat kagum atas yang melancarkan serangan tadi, ini ia juga heran Mengapa orang dalam pek Liyong Po berani melakukan serangan menggelap terhadap dirinya Senjata rahasia itu nampaknya bukan senjata rahasia biasa yang terdiri dari besi atau paku Ia lantas buka tangannya, ternyata cuma sehelai kertas dan sebuah batu kecil saja Pada kertas itu ada tulisannya yang berbunyi, kau sungguhan atau pura-pura? Kalau sungguhan kau diam, tapi kalau pura-pura harus lekas pergi Dalam segala hal yang paling penting harus berlaku hati-hati Kim Ho tidak mengerti apa maksudnya tulisan itu Apakah sungguh-sungguh? Atau hanya pura-pura? Sedikitpun ia tidak mengerti Ia diam-diam merasa geli atas surat peringatan itu Dalam hati kecilnya ia berkata, aku harus hati-hati apa? Sepatutnya yang hati-hati, kau kawanan manusia rendah yang melakukan serangan menggelap Dengan acuh-ta'acuh Kim Ho merobek-erobek surat itu Tiba-tiba ia dikejutkan oleh berkelebatnya satu bayangan merah Ia ingin mengejar tapi takut dipanggil oleh pengpeng, terpaksa ia urungkan maksudnya Tepat pada saat itu, suara orang ketawa terdengar dari sudut lain Kim Ho berpaling Seorang imam miskin dengan tangan kanan memegang potongan daging ayam dan tangan kiri Membawa sepoci arak, berjalan mendatangi dengan badan sempoyongan Kim Ho terkejut Bagaimana pekliongpo bisa ada manusia begitu? Tiba-tiba terdengar suara nyanyian imam miskin yang tengah mabuk itu Dunia keruh, manusia pada mabuk, hanya aku sendiri yang sadar Tanda petik Menyanyi sampai di situ, ia lalu tengah araknya dan gerogoti daging ayamnya Ketika berada di depan Kim Ho, mendadak seperti orang yang baru lihat Ia buka lebar matanya Mulutnya seperti hendak mengatakan sesuatu Namun terhalang oleh daging ayam dan arak yang memenuhi mulutnya Tampak buru-buru ia hendak menelannya Apa mau daging ayam yang terburu-buru ditelan telah mengganjal di tenggorokannya Ia coba keluarkan kembali, apa mau, lantas menyembur keluar semua Semburan itu demikian kerasnya, bahkan tepat menyembur muka Kim Ho Karena tidak menduga adanya kejadian demikian Meski mukanya tidak tersembur, namun pakaiannya Kim Ho sudah basah dengan arak Kim Ho kerutkan alisnya Ia tidak tahu imam miskin ini tetamu pek kliungko atau bukan Ia tidak berani berlaku kurang ajar, hanya matanya melototisi imam konyol Imam miskin itu repot dengan sendirian, mulutnya tidak henti-hentinya mengoceh Ah celaka, celaka 12 Mari, mari ku bersihkan pakaianmu Berbareng dengan itu paha ayam dijejalkan ke mulutnya Sedang tangannya hendak digunakan untuk membersihkan pakaian Kim Ho Karena tangannya begitu mesum, sudah tentu Kim Ho tidak sedih diraba Sembari menyingkir ia berkata padanya Toya harap tahu diri sedikit, aku bukannya orang yang boleh dipermainkan Imam miskin itu delikan matanya, tiba-tiba keluarkan paha ayamnya dan lantas dongakan kepala ketawa bergelak-gelak Belum lenyap suara ketawanya, terdengar suara sia o peksin yang menegur Kita ya kau mabuk lagi, lekas pergi mengasuh Imam miskin itu memang benar adalah si imam palsu dari Istana Kemala Putih Ditegur oleh sia o peksin, ia ketawa Tiancu, kau benar-benar lihai katanya Kim Ho akhirnya dapat kau taklukan Dengan adanya dia, kedudukanmu di dalam Istana Kemala Putih Benar-benar akan menjadi bertambah kuat Mendengar itu, sia o peksin wajahnya berubah seketika Kita ya, kau kembali mengoceh tidak keruan Bukan lekas enyah demikian Ia membentak dengan angkuhnya Imam palsu benar saja lekas berlalu Setelah si imam palsu berlalu jauh Sia o peksin baru berkata sendirian Sungguh menyebalkan Setiap hari kerjanya cuma mabuk-mabukan Berlagak gila, mengoceh tidak keruan Tanda seru Kim Ho juga anggap ia benar-benar Seperti orang gila Tapi ia tidak tahu siapa dan bagaimana Kedudukannya imam palsu itu Ia cuma menampak imam itu sangat hormat Dan takut sekali terhadap sia o peksin Dalam hati merasa heran Namun ia tidak enak untuk menanyakan Kepada sia o peksin Sembari menyerahkan satu botol batu kemala Dan satu kotak yang terbuat dari batu kemala juga Sia o peksin berkata Adik leng, dalam botol ini isinya obat Sedang kotak batu ini isinya Adalah obat kuat jinsom Obat dapat menyembuhkan penyakit Sedang jinsom dapat menguatkan badan Nona pengpeng mungkin badannya lemas Bukan karena penyakit keras Dengan adanya dua macam obat ini Ku tanggung dalam beberapa hari Pasti sembuh Kau boleh tidak usah khawatir apa-apa Sehabis berkata lantas Ia berlalu meninggalkan Kim Ho Kim Ho menyambut kedua rupa barang itu Sambil berpikir Mengapa pengpeng suruh aku hati-hati terhadap dia Dia begitu baik memperlakukan aku Kalau aku harus waspada terhadapnya Bukankah kebaikan orang dibalas dengan kejahatan Aku tidak boleh turut perkataannya pengpeng Oleh karena seorang perempuan Sampai mengakibatkan putusnya hubungan persaudaraan Sungguh tidak ada harganya Pada saat itu Dua pelayan wanita itu sudah keluar Mereka tersenyum dan anggukan kepala Kepada si anak muda linglung Kim Ho melangkah masuk Pengpeng sudah tidur di pembaringan Sedang dua persuruh wanita tengah Membersihkan barang-barang yang hancur berserakan di dalam kamar Pengpeng sehabis berhias Kelihatan lagi kecantikannya yang sangat menggiurkan Kim Ho baru lihat sepintas lalu Matanya sudah kesima Bukan karena dibikin mabuk oleh kecantikan pengpeng Melainkan romen muka si nona Rasa-rasanya ia sudah pernah lihat Entah di mana ia sudah tidak ingat lagi Matanya terus mengawasi si nona dengan otak terputar Pengpeng yang dipandang demikian rupa oleh Kim Ho Wajahnya merah seketika Kau lihat apa? Apa wajah ada tumbuh kembang demikian tegurnya Kim Ho terkejut Segera lenyap lagi ingatannya Pengpeng mungkin benar-benar terlalu lemah keadaannya Sehabis berhias Tumbuh kelemahan badannya yang tengah sakit Cuma berkata sebentar saja napasnya sudah memburu Kim Ho buru-buru menghampiri dan berkata Pengpeng aku ada obat Kau boleh makan dua butir Kemudian makan jinsom Badanmu tentu akan lekas pulih kesehatannya Pengpeng meski dalam keadaan sakit Tapi masih tetap bersemangat Ho Ji, itu obat apa? Kau dapat dari mana? Tanyanya Kim Ho tercengang Obat apa? Aku sendiri juga tidak tahu Aku hanya percaya bahwa obat ini benar-benar obat yang paling mujarab dari keluarga kita Karena obat dari keluarga kita sudah tentu tidak perlu dijawab dari mana datangnya demikian jawabnya Tidak, yang aku tanyakan padamu ialah siapa yang memberikan kau obat ini kata Sinona pula sambil menggelengkan kepala Kim Ho tidak suka membohong Maka ia paling benci orang berdusta Adalah Eng Ko Sin yang memberikan padaku Kau tak usah khawatir Kalau kau tak percaya biarlah aku makan dulu Supaya kau bisa lihat jawabnya Selagi hendak membuka botol Pengpeng sudah menjegah Jangan terburu nafsu dulu Ini bukan soal percaya atau tidak percayanya Jiwa manusia ada berharga Bagaimana boleh dibuat permainan? Di sini ada dua pesuruh Boleh coba kepadanya Berikanlah mereka masing-masing dua butir Bagaimana? Menampak pengpeng demikian sungguh-sungguh Kim Ho lalu mengeluarkan empat butir pil diberikan kepada dua orang pesuruh di situ Sungguh aneh Kedua pesuruh ketika melihat obat itu lantas pada berebutan Seolah-olah diberi barang hadiah yang berharga Lewat beberapa lama Dua pesuruh itu dengan keadaan badan masih tetap segar bugar melakukan pekerjaannya Sedikit pun tidak menunjukkan perubahan apa-apa Menyaksikan itu Kim Ho agak tenang hatinya Pengpeng terpaksa menelan dua butir Selanjutnya Kim Ho serahkan kotak batu kemala itu kepada dua pesuruh Menyuruh mereka membuat air untuk pengpeng minum Ketika pengpeng hendak minum, lebih dulu ia suruh kedua pesuruh itu mencicipi dulu Kelakuannya itu membuat Kim Ho kurang senang Pengpeng tahu bahwa Kim Ho benar-benar sudah melupakan kejadian yang telah lalu Maka ia tidak sesalkan dirinya Ia hanya bersikap hati-hati sendiri Obat itu ternyata sangat manjur Pengpeng rasakan perlahan-lahan penyakitnya lenyap Esok sorenya pengpeng sudah mulai sembuh seluruhnya Justeru setelah sembuh dari sakitnya Pengpeng hatinya bertambah khawatir Ia sangat khawatir tentang keadaan Kim Ho yang sudah hilang semua ingatannya Sekarang ia harus waspadat terhadap jiwa dua orang Jiwanya sendiri dan jiwa Kim Ho Kim Ho patuhi janjinya Sedikit pun tidak berani meninggalkan pengpeng Kalau pengpeng tidur, ia menjaga di sampingnya sembari bersemedi Mengatur pernafasannya untuk memulihkan tenaganya Pada suatu malam udara bersih, bulan terang Kim Ho yang tengah bersemedi Telah dikejutkan oleh suara larinya orang di tengah malam Kim Ho heran siapa orang yang tengah malam-malam begini berani memasuki Pek Kliwong Po Ia lihat pengpeng tengah tidurnya nyak, lantas ia pusatkan perhatiannya untuk mendengarkan suara orang lari tadi Tidak lama, ia segera dengar ramai suara bentakan Kim Ho terkejut, lalu lompat keluar dari jendela Setelah berada di atas genteng, ia melihat berkelebatnya beberapa bayangan manusia yang maju menyerang dari beberapa jurusan Kim Ho pasang matanya, ia lihat di antara mereka ada si Aopek Sin dengan baju putih yang sangat menyolok tengah bertempur Dengan tanpa ragu-ragu lagi, lantas ia lari menuju ke tempat pertempuran Orang yang sedang bertempur dengan si Aopek Sin, ternyata wakil ketua dari partai sepatu rumput, si pengemis beracun Sin Ho A Tok Kai Tok Kai sudah dua kali pernah bertempur dengan si Aopek Sin, tapi dua-dua kalinya kena dikalahkan oleh si Aopek Sin Soal malam ini entah apa sebabnya, si Aopek Sin telah dibikin repot oleh Tok Kai Sehingga berulang-ulang didesak mundur, Tok Kai sendiri juga merasa terheran-heran Kim Ho menyaksikan saudaranya terdesak lantas berseru Lengko jangan khawatir, nanti adik Lengmu yang menandingi dia Ia berkata demikian, orangnya masih berada di suatu jarak kira-kira tiga jauhnya Tapi dapat mengirim serangan tangan ke arah Tok Kai Tok Kai mendengar anak muda itu mengaku sebagai adiknya si Aopek Sin Ia tidak ambil perhatian Tapi ketika ia merasakan hebatnya serangan anak muda itu, sudah tidak keburu untuk menyingkirkan diri Maka serangan angin yang begitu hebat telah membuat diri Tok Kai terpental sampai dua tumbak jauhnya Masih untung Tok Kai mempunyai ilmu mengentengi tubuh luar biasa Dengan kepandainya itu, ia dapat menolong dirinya sehingga tidak sampai terluka Namun kemana ia harus taruh mukanya? Ini adalah suatu penghinaan yang sangat besar Maka dengan cepatnya lantas cabut senjatanya berupa sebatang gala bambu kecil Anak busuk, kau mengerti juga ilmu gaib Mari coba-coba sambuti senjataku ini Demikian Tok Kai keluarkan bentakan Senjata gala bambu Tok Kai itu, sebetulnya dibuat khusus untuk menghadapi si Aopek Sin Dapat diduga bahwa dalam senjata tersebut tentunya ada mengandung suatu ilmu serangan yang luar biasa Tapi, Kim Ho bukannya si Aopek Sin Betapapun lihainya senjata Tok Kai ada sukar untuk melukai dirinya Sebaliknya setelah Tok Kai mainkan senjata istimewanya itu Kim Ho juga tidak mudah memenangkan pertempuran itu Kim Ho agaknya bermaksud akan memperlihatkan kepandainya kepada si Aopek Sin Ia keluarkan semua kepandainya Sambil keluarkan siulan nyaring dan panjang Kim Ho loloskan senjatanya yang istimewa Bakta Liong Kin begitu keluar Senjata itu lantas mengeluarkan sinarnya yang berkilauan Terus hendak melibat senjata Tok Kai Siapanya na dengan munculnya senjata luar biasa itu Tok Kai lantas terperanjat dan lekas-lekas mundur Sedang mulutnya berteriak Kim Xiao Hiap Kau Berbareng dengan suara teriakan Tok Kai dari segala penjuru Kim Ho Dengar pula suara yang memanggil namanya Kim Xiao Hiap Tanda petik Kim Xiao Hiap Hou Ji Hou Ji Mendengar suara itu Kim Hou sekujur badannya gemetaran Pengemis sakti Tok Kai memanggilnya Kim Xiao Hiap Ia sedikit pun tidak mempunyai perasaan Tapi begitu ramai orang memanggil Ia terkejut Dalam hatinya lalu berpikir Benarkah aku bernama Kim Hou? Kalau bukan Bagaimana sebetulnya Kim Hou itu? Selagi masih bingung memikirkan dirinya Di samping Tok Kai telah muncul empat orang dengan berbareng Mereka itu si sepatu Dewa Chusu Tiong Chiu Hek Tau Hoa Kim Lohon Kim Choa Nyo Nyo Tapi semuanya asing bagi Kim Hou Hanya Hou Sio tinggi besar yang kepalanya gundul kelimis Yang ia rasakan sudah pernah kenal Tapi tidak tahu namanya Ia dengar Hou Sio kepala gundul itu berkata kepadanya Hou Ji Kau Tanda petik Hou Sio itu cuma berkata demikian saja Karena melihat metu Kim Hou yang nampak layu Dalam hatinya terperanjat Sebab hanya Kim Lohon yang tahu penyakit Kim Hou dulu Maka ia tidak dapat melanjutkan kata-katanya Hanya berseru A-a-a-a Lantas tutup mulut Kawan-kawannya segera menanya Bagaimana sebetulnya? Ini adalah Kim Lohon gelengkan kepala Serta menghela nafas Sia O-Pek Sin tidak memberikan kesempatan kepada Kim Lohon bicara Segera berseru keras Titik 2 Kedatangan mereka adalah untuk merampas nona Tau Tiong Chiu Hek Tau Hoa menggeram Bagaimana? Kalau kau ada seorang laki-laki sejati kau boleh tawan dia selamanya seru Kim Hou gusar Karena gusarnya itu semua ingatannya yang hampir terkumpul Kini buyar lagi Sambil putar senjata Ia berkata Siapa yang menghendaki nona Pengpeng Tanya dulu kepada senjataku ini Pasti mendapat jawaban memuaskan Kim Lohon dengan suara sedih memohon kepada Tiong Chiu Hek Tau Heng Sudah ada dia yang melindungi nona Pengpeng Aku percaya nona Pengpeng tidak sampai mengalami bahaya Sementara mengenai hal-hal selanjutnya sebaiknya kita pulang dulu berunding lebih jauh Pada saat itu tiba-tiba terdengar suara ribut-ribut Kemudian disusul munculnya api dengan asap mengebul ke udara Siap Opeksin segera berteriak A-a-a-a Celaka, adik Leng mari lekas kita pergi melihat Kim Hou buru-buru berpaling Api berkobar justru di kamar Pengpeng Dalam kagetnya Kim Hou lantas meninggalkan Kim Lohon dan kawan-kawannya Bagaikan burung terbang Ia terbang melesat ke arah tempat kebakaran Meskipun Kim Hou sudah lupa segala kejadian yang lampau Tapi melihat perhatian Pengpeng selama dua hari berada dalam satu kamar Ditujukan padanya dengan mesra Membuat Kim Hou ingin membalas dengan cintanya yang murni pula Kini, kamar Pengpeng telah terbakar Apakah Pengpeng dapat menghindarkan diri dari bahaya api Meski ia sudah sembuh dari sakitnya Masih merupakan suatu pertanyaan Kim Hou belum tahu sampai di mana kepandayan si nona itu Kim Hou tiba di tempat kebakaran Seluruh kamar sudah dikurung api yang berkobar hebat Karena besarnya api sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipadamkan dalam waktu singkat Kim Hou kebingungan Tanpa menghiraukan segalanya Ia hendak lompat menerjang ke dalam api Kim Hou mengeluarkan ilmu yang dapat melindungi dirinya sendiri Yaitu Hon Bun Chao Kie Api Wee Toxin Kim masih tidak dapat melukai dirinya Apalagi api biasa Tapi, sekalipun ia tidak takut Sebaliknya orang lain merasa takut Satu tangan orang dengan kecepatan luar biasa sebelum Kim Hou bergerak Sudah berhasil menyambar lengannya Sambil memegang rat lengan Kim Hou Orang itu bukan lain adalah Siya O Pexin sendiri Berkata kepadanya Adik Leng, aku tidak menghendaki kau menempuh bahaya Tahukah kau bahwa orang lain terlalu mencintai dirimu? Aku yang menjadi engkohmu sudah tentu tidak mau kehilangan kau Jangan kau! Tanda petik Tidak menunggu bicara habis Kim Hou sudah memotong Engkoh, lepaskan tanganku Aku tidak takut api Api tidak bisa melukai diriku Tapi Siya O Pexin mencekal semakin nerat adik Leng Kau jangan mendusai aku Api dan air tidak mengenal kasihan Tidak boleh dibuat permainan Kim Hou yang dipegang rat-rat Terpaksa mau menggunakan tenaganya untuk mengibas Supaya Siya O Pexin mencelat Tapi ia tidak bisa berbuat demikian Karena meski ia mencintai Peng Peng Tapi juga harus menghormati Siya O Pexin Akhirnya ia cuma bisa memohon sembelari meratap Engkoh, percayalah aku Aku tidak takut api Tapi Siya O Pexin tetap tidak mau melepaskan cekalannya Tiba-tiba di belakangnya terdengar suara orang ketawa dingin Kedengarannya begitu seram Kim Hou menoleh, tapi tidak melihat bayangan seseorang pun juga Pada saat itu, kamar itu telah rubuh Kim Hou berseru seperti orang kalap Peng 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 Suaranya begitu keras dan nyaring Tapi tidak mendapat jawaban Entah Peng Peng sudah lari atau tidak Ia masih belum dapat memastikan Sampai di situ, Kim Hou sudah tidak dapat menahan sabar lagi Ia ingin menerjang ke dalam Kebetulan saat itu Siya O Pexin sudah melepaskan tangannya Dengan tidak ayah lagi Kim Hou lantas menerjang masuk ke dalam gumpalan api Orang-orang yang menyaksikan perbuatan Kim Hou itu semuanya menjerit kaget Tapi, Kim Hou setelah berada di dalam api Lama belum muncul lagi Akhirnya dinding-dinding rumah sudah pada rubuh Sungguh aneh Berkobarnya api itu seperti dikendalikan oleh tenaga gaib Kecuali kamar tidur Peng Peng Bagian yang lainnya tidak ada yang kerembet terbakar Paling akhir, kamar bekas tinggal Peng Peng itu sudah rata menjadi tumpukan puing dan api juga sudah padam Tapi orang heran tidak melihat bayangan Kim Hou Di sebuah pelataran yang masih ada sedikit apinya Kelihatan sesosok bayangan orang seperti terbungkus oleh sinar hijau Ia adalah Kim Hou Tangannya memondong seorang yang sudah menjadi bangkai Pakaian sudah habis terbakar Wajahnya sudah sukar dikenali Tapi dari potongan badannya Kecuali Peng Peng Tidak ada yang mirip seperti itu lagi Kim Hou wajahnya murung Air matanya mengalir deras Nampaknya sangat beruka Meski ingatannya sudah hilang Tapi akal budinya masih ada Ia pikir Api ini datangnya sangat mendadak Perbuatan tangan jahat Tapi entah perbuatan siapa Mungkinkah perbuatan sia opeksin yang ditakuti oleh Peng Peng Belum lenyap pikiran Sia opeksin sudah berada di sampingnya Si jahat ini pura-pura bersedih dengan air matu buaya Bercucuran Ia berkata Sungguh kejam orang anak darah yang begini cantik manis Mengapa mengalami nasib yang begitu mengenaskan? Kalau itu perbuatan orang Aku segera membeset kulitnya dan memakan dagingnya Tanda petik Ucapan sia opeksin itu Sepatah pun tidak ada yang masuk ke dalam pelingah Kim Hou Ia masih berpikir keras Peng Peng yang sudah pulih kesehatannya Mengapa ketika melihat api berkobar membakar kamarnya tidak berdaya untuk melarikan diri? Pada saat itu di belakangnya kembali terdengar suaranya orang ketawa dingin yang bersifat mengejek Dengan cepat Kim Hou berpaling ternyata tidak ada siapa-siapa Suara ketawa itu ia sudah alami dua kali Membuat orang yang sedang kacau pikirannya bertambah gelisah Jenazah Peng Peng yang terbakar hangus tidak karuan macamnya telah dikubur dengan upacara besar-besaran oleh sia opeksin Kim Hou merasa sangat berduka hubungannya dengan Peng Peng meski baru dua hari Tapi sudah sedemikian eratnya Terutama dari pihak Peng Peng Perlakuannya yang begitu manis dan mesra Hingga Kim Hou anggap ia benar-benar sahabat karibnya sebelum hilang semua ingatannya Sebab begitu bertemu Peng Peng lantas menyebut tentang pedang pendek Kalau bukan sahabat karibnya sebelum ia hilang ingatan Bagaimana ia bisa tahu kalau dirinya mempunyai pedang pendek Bahkan menurut katanya pedang itu adalah pedang pemberiannya Dari sinilah hingga kesan Kim Hou terhadap dirinya sangat mendalam Oleh karena itu ia berduka Dengan perasaan gusar ia hendak menuntut balas kematian sahabat karibnya itu Dengan kepandayan ilmu silatnya yang demikian tinggi Masa tidak mampu melindungi jiwa sahabat yang dikasihinya Sungguh menyedihkan pikirnya Ia mencari keterangan kepada Xiaopexin Namun tidak memuaskan hatinya Xiaopexin menjawab sekenanya Seolah-olah tidak suka Kim Hou menempuh bahaya seorang diri Kim Hou tidak mau mengerti Ia berkeras hendak mengusut dan menuntut balas Tapi sebelum ia mencari keterangan kepada orang lain Pada malam sehabis menguburkan jenazah pengpeng Orang lain sudah mencari dirinya Kentongan baru berbunyi dua kali Suasana malam yang mestinya sunyi Mendadak ramai riu dengan suara jeritan, tangisan dan bentakan Kim Hou yang masih belum tidur Lantas membuka jendela dan melompat keluar Pek Liyong po ramai dengan suara gemereng Dan di beberapa tempat telah terbit kebakaran Kim Hou gusar, katanya kepada dirinya sendiri dengan gemas Bangsat Hari ini kalau aku tidak bikin habis jiwanya Belum puas rasa hatiku Kalau belum berhasil memotes kepalamu Pengpeng di alam baka tentu tidak akan tentera merohnya Dengan meta menyala Kim Hou lari Menghampiri orang banyak berkumpul Dalam keadaan kalap Maka kakinya sudah seperti burung terbang Sekejap saja Kim Hou sudah berada di antara orang banyak Ia berpapasan dengan seorang yang dandanannya seperti anak sekolah Wajahnya putih bersih Nampaknya seperti seorang setengah tua yang berusia kira-kira 40 tahun Dia itu adalah Tiong Chiu Hek Tapi begitu bertemu muka dengan Kim Hou Tiong Chiu Hek telah lenyap semua sifatnya yang kelihatan alim Diganti dengan rasa duka serta gusar Sembari memutar pedang Cheng Hang Kiamnya ia menerjang Kim Hou dengan secara kalap Kim Hou yang juga sedang dalam keadaan gusar Sudah tentu tidak membiarkan dirinya diperlakukan demikian pasar Tangan kanan mainkan ilmu silat warisan Kau Jin Kiesu yang luar biasa Secara aneh ia dapat menyingkirkan serangan pedang Tiong Chiu Hek Tangan kirinya menyerang dada lawan Karena ingin mempercepat jalannya pertempuran Ia menggunakan ilmunya Han Bun Cha Oh Yei dalam serangannya itu Serangan Kim Hou itu bukan saja hebat Tapi juga cepatnya laksana kilat menyambar Jika serangan itu mengena dengan tepat Jiwa Tiong Chiu Hek pasti akan melayang seketika Untung belum mengenai sasarannya Mendadak Kim Hou dengar Tiong Chiu Hek berseru dengan suaranya yang memilukan hati Pulangkan Peng Pengku Kembalikan jiwa cucuku Seruan itu membuat Kim Hou terperanjat mendengar disebutnya nama Peng Peng Ia lantas rem serangannya Kemudian dengar pula bahwa Peng Peng itu adalah cucunya Maka Kim Hou lantas hurungkan maksudnya Hendak menamatkan jiwanya orang tua itu Pikirnya, kiranya dia adalah kakeknya Peng Peng Kedatangannya ini mungkin juga hendak menuntut balas cucunya Sayang dia salah alamat Ia buru-buru lompat mundur Sambil memberi hormat ia berkata Tiong Chiu Hek sudah kalap benar-benar sambil berseru keras kembali menerjang dengan pedangnya Tunggu dulu seru Kim Hou sambil bertelit Kau aneh, Chiam Pua, kenapa begini kalap? Kau adalah manusia tidak kenal budi, seorang busuk yang tidak mempunyai liang sim Aku kepingin membelah hidup-hidup badanmu dan hirup darahmu Kapan Peng Peng memperlakukan tidak baik terhadap dirimu? Untuk kau dia telah menempuh perjalanan ribuan li, untuk kau dia telah menderita lahir dan batin Tidak nyana akhirnya dia binasa dalam tanganmu Kau, kau, apakah kau masih terhitung manusia? Kau adalah binatang Tanda petik Kegusaran Tiong Chiu Hek meluap-luap Sayang semua serangannya dapat dipunahkan Kim Hou dengan mudah Tiong Chiu Hek sudah tahu kepandayan Kim Hou Tahu ia bukan tandingannya anak muda itu Namun ia masih terus menyerang seperti orang edan Kim Hou meski sudah hilang ingatannya, tapi liang simnya masih belum Menampak Tiong Chiu Hek menyerang secara membabi buta Ia mengerti bahwa orang tua ini berlaku nekat terdorong oleh kedukaan atas kematian cucunya Oleh sebab itu, Kim Hou tidak mau melayani sungguh-sungguh Dari perkataannya Tiong Chiu Hek, terang seperti menuduh padanya bahwa pengpeng binasa dalam tangannya Ia curiga dalam hal ini tentu ada terselip kesalahan paham Maka ia berkelit berulang-ulang, tidak balas menyerang Tapi ia tidak mau meninggalkan Tiong Chiu Hek, karena ia ingin mencari tahu orang tua ini Sebab musababnya kesalahan paham itu, ia tidak mau pengpeng binasa secara penasaran Tiong Chiu Hek jengkel bukan main melihat serangannya selalu tidak berhasil Ia lantas mengambil keputusan pendek hendak menggorok leher sendiri Sebelumnya, ia masih memaki-maki dulu Kim Hou, Tiong Chiu Hek Seorang gagah yang pernah malang melintang tidak menemukan tandingan Tidaknyana ia tergelincir dalam tangan seorang bocah yang tidak berbudi Baiklah, di masa hidupku aku tidak bisa geragoti dagingmu Setelah binasa aku nanti akan menjadi setan penasaran yang selalu mengejar-ngejar kau Tanda petik, Kim Hou sadar bahwa orang tua itu hendak menghabiskan jiwanya sendiri Ia tidak ingin membiarkan Tiong Chiu Hek mati secara demikian Sebelum Tiong Chiu Hek bertindak, Kim Hou mendadak maju hendak menghalangi maksudnya orang tua itu Mendadak, baru ia ulur tangannya, hendak menotok jalan darahnya Tiong Chiu Hek Tiba-tiba diserang oleh sambaran angin kuat dari samping Berbareng dengan itu telinganya dengar suara bentakan keras Hou Ji apa kau benar-benar sudah kehilangan akal budimu Sambaran angin itu tidak mudah mengenakan Kim Hou, kalau ia berkelit Cuma kalau ia berkelit terhindar dari serangan Jiwa Tiong Chiu Hek segera melayang karena tiada yang mencegah perbuatan dekatnya Maka, dengan tanpa banyak pikiran, Kim Hou lantas kerahkan ilmunya Hanbun Chao Hieh Bersedia menyambuti serangan gelap itu Berbareng, jari tangannya langsung diulur, menotok jalan darah Tiong Chiu Hek Berbareng dengan jarinya mengenakan jalan darah Tiong Chiu Hek Kim Hou sendiri badannya terpental 3 tumbak lebih jauhnya Akibat serangan menggelap tadi Serangan itu ternyata begitu hebat karena Kim Hou yang terpental 2-3 tumbak baru saja berhasil menegakkan dirinya Tiba-tiba terdengar seruan, aaaai Bukan suara Tiong Chiu Hek, juga bukan suara Kim Hou Melainkan suara orang yang menyerang dirinya tadi Kim Hou setelah berdiri tegak, lalu mengatur pernafasannya sejenak Ia lalu tahu bahwa keadaan dalam dadanya tidak apa-apa Hanya lengan kirinya saja yang dirasakan agak ngilu Hal ini ia tidak ambil pusing Mengingat orang yang menyerang dirinya tadi juga memanggil dirinya Hou Ji Lantas ia dongakan kepala untuk mengamat-amati siapa orang itu Begitu melihat, hati Kim Hou tercekat Kiranya orang itu adalah seorang Hou Shou yang berbadan tinggi besar Kemarin dulu, Kim Hou pernah melihat Hou Shou tinggi besar ini Tapi karena kebingungan akibat terbakarnya kamar pengpeng Sebentar saja ia sudah lupa Kini untuk kedua kalinya ia bertemu lagi Ingatannya timbul pula Rasanya ia pernah melihatnya Tapi biar bagaimana ia berusaha untuk mengumpulkan ingatannya Ternyata ia masih tidak ingat juga Hou Shou berbadan tinggi besar itu sudah tentu adalah Kim Lohon Ketika ia mengetahui bahwa perbuatan Kim Hou tadi Sebetulnya adalah hendak menolong jiwa Tiong Chiu Hek Bukan hendak mencelakakan orang tua tersebut Seperti yang ia duga semula Dalam hati diam-diam ia merasa menyesal Melihat Kim Hou mengawasinya tanpa berkedip Ia lalu berkata Hou Ji, Kim Lohon telah kesalahan tangan Semoga tidak melukai dirimu Kim Hou mendengar disebutnya nama Kim Lohon kembali terkejut Dalam hatinya terus menerus ia menyebut nama itu Kim Lohon Kim Lohon Karena hatinya sibuk memikirkan Mulutnya telah lupa untuk menjawab Hal mana dianggap oleh Kim Lohon Bahwa Kim Hou setelah kehilangan ingatan Lantas berubah menjadi kejam dan sombong sifatnya Maka ia tidak mau menegur lagi Lalu ia ajak Tiong Chiu Hek berlalu dari situ Tapi sebelum ia mengangkat kaki Sesosok bayangan putih sudah melayang dari atas Merintangi perjalanan Kim Lohon Haha apa kalian masih pikir bisa berlalu dari sini? Jangan harap Hari ini kalian bisa datang Tapi tidak bisa pergi Kim Lohon melirik Segera mengenali bayangan tersebut Xiaopexin Kalau itu adalah Xiaopexin pada dua tahun yang lalu Kim Lohon masih tidak pandang matupadanya Tapi Xiaopexin pada dua tahun belakangan ini Sudah lain keadaannya Selama dua tahun ini Xiaopexin telah menduduki kursi Tiancu di Istana Kemala Putih Serta mendapat warisan bermacam-macam ilmu silat dari berbagai cabang persilatan Kemajuan pelajarannya sudah jauh dibandingkan Xiaopexin yang dulu Kalau Kim Lohon hanya seorang diri Ia tidak takuti dia Atau jika Xiaopexin sendirian Kim Lohon juga tidak begitu jari Sekalipun Xiaopexin sudah maju pesat ilmu silatnya Kim Lohon juga tidak akan mengeluh demikian rupa Tapi kini di sampingnya ada Tiong Chiu Hek yang sudah seperti setengah gila Masih ada lagi Kim Ho yang sudah lupa ingatan dan berpihak pada lawan Bagaimana Kim Lohon tidak mengeluh? Di luar dugaan, baru saja Xiaopexin menutup mulutnya Kim Ho sudah maju di depannya dan berkata kepada Xiaopexin Ngkoh, orang tua ini adalah kakeknya Pengpeng Lepaskanlah ia pergi Wajah Xiaopexin yang dingin kaku Begitu melihat Kim Ho lantas tersenyum berseri-seri Kemudian berkata, adik Leng, kau telah tertipu Orang ini usianya kelihatan baru kira-kira 50 tahun Mana bisa jadi kakeknya Pengpeng? Nona Pengpeng tahun ini umurnya sudah 18 tahun Kakeknya paling sedikit sudah berusia 6 atau 70 tahun Mendengar keterangan itu, Kim Ho lantas sadar Ia pikir dirinya benar-benar sangat bodoh Hektometer Kalian ternyata hendak main gila di depanku Pura-pura hendak bunuh diri Aku kesal Pada diriku sendiri Karena hendak menolong jiwamu sampai aku mandah diserang orang Sekarang tidak perlu banyak bicara Tinggalkan jiwamu katanya dengan nada tawar Karena kegusarannya itu Ingatannya yang barusan timbul samar-samar terhadap diri Kim Lohon telah terlupa lagi Xiaopexin agaknya menginginkan Kim Ho Benar-benar gusar Maka ia lantas memanas-manasi Adik Leng Hari ini biar bagaimanapun kita tidak boleh melepaskan mereka begitu saja Bukan hanya karena Nona Pengpeng Malam ini pun mereka benar-benar hendak melakukan kejahatan lagi terhadap rumah kita Coba lihat Jumlah mereka tidak sedikit Bukan saja sudah merusak gedung Pek Liong Po Kedua paman kita juga telah terluka di tangan mereka Dan sekarang masih belum ketahuan nasibnya Ucapan Xiaopexin ini benar-benar hebat pengaruhnya Karena Kim Ho yang mendengarnya menjadi memuncak amarahnya Dengan tindakan perlahan-lahan ia menghampiri Kim Lohon Kemudian membentak dengan suara keras Benarkah itu? Apa kalian menghendaki aku turun tangan benar-benar? Kim Lohon lantas balas membentak Ho Ji Kau Tanda petik Kau apa? Kim Lohon tidak dapat melanjutkan lagi Dalam gusarnya ia cuma mampu mengucapkan demikian saja Tapi kemudian ia insyaf bahwa Kim Ho sedang kehilangan ingatannya Alasan apapun tidak ada gunanya Karena kepandayan Kim Ho yang sudah mencapai tingkat tertinggi Maka hendak lolos dari tangannya benar-benar tidak mudah Kim Lohon terpaksa mundur sambil membimbing diri Tiong Chiu Hek Mereka hanya menanti Kim Ho setindak demi setindak menghampiri mereka Tangannya sudah terangkat dengan perlahan Tiba-tiba suara aneh membelah kesunyian di angkasa Suara itu sangat menusuk telinga, tajam dan melengking Seolah-olah bukan suara manusia Semua orang lantas pada melihat ke arah datangnya suara tersebut Sinar api berwarna biru terlihat di angkasa terus meluncur ke langit Di tengah-tengah sinar apinya, tampak sebatang anak panah sepanjang lima kaki lebih Di tengah-tengah anak panah terdapat pengkorak Sedang api warna biru itu asalnya dari anak panah tersebut Benda ini entah terbuat dari apa Sinarnya sangat menyilaukan mata Anak panah itu muncul demikian mendadak Suaranya yang aneh mengejutkan semua orang Tiba-tiba terdengar suara jeritan Sia Opeksin A-a-a-a anak panah tengkorak Kim Lohan juga berseru, namun suaranya amat perlahan Iblis itu ternyata masih belum mati Kini dia muncul lagi Entah berapa banyak orang-orang rimba persilatan yang akan menjadi korban keganasannya Dan entah berapa banyak orang-orang dari golongan baik yang akan binasa di tangannya Kim Ho meski sudah hilang ingatannya Tapi ikut dikejutkan oleh munculnya anak panah tengkorak itu Sebab kala itu mendadak ia seperti ingat pernah melihat tanda anak panah yang ada tengkorak kepala manusia itu Saat itu, dari jauh tiba-tiba terdengar suara jeritan ngeri Sia Opeksin terperanjat, lalu menarik tangan Kim Ho Adik Leng, mari kita pergi Tanpa hiraukan yang lainnya, Sia Opeksin sudah menarik tangan Kim Ho Lari menuju ke arah dari mana datangnya suara jeritan tadi Ketika mereka tiba di tempat tersebut Kecuali mendapatkan dua mayat manusia Apapun sudah tidak dapat ditemukan lagi Meski badannya tidak terdapat luka Tapi wajahnya sudah rusak Kepalanya hancur luluh Otaknya berceceran di tanah Dari sebelah timur kembali terdengar suara jeritan Kim Ho dengan tidak menunggu perintah Sia Opeksin lagi Sudah lompat melesat ke sana Ketika tiba di tempat tersebut Di atas tanah kembali terdapat dua mayat manusia Yang keadaannya serupa dengan yang sebelumnya Hanya jika yang duluan itu Kim Ho tidak kenal Sedangkan yang belakangan ini ia kenali Dari pakaiannya dan jenggotnya yang putih Mereka adalah paman-pamannya Sia Opeksin Menyaksikan keadaan demikian Bukan kepala gusarnya Kim Ho Siapakah orangnya yang berani main bila begitu rupa Berbareng dengan itu Ia juga merasa heran Sudah berada di dalam Pek Liyong Po Dan empat pamannya itu pun merupakan orang-orang gagah di waktu itu Kenapa mereka begitu mudah menjadi korban? Kim Ho sudah tidak mendengar suara jeritan lagi Tapi ia mendengar suara menerunya angin Sekali lagi Kim Ho melesat ke arah suara itu Kim Ho melihat di sebuah tanah lapang di depan ruang pertemuan Pek Liyong Po Saat itu ada tiga orang tua yang usianya sudah 70 tahun kurang lebih Bersama-sama dua laki-laki berusia kira-kira 50 tahun Mereka berlima dengan menggunakan senjata pedang panjang Tengah mengerubuti seorang tua berbadan kurus kering dan jangkung Melihat ketiga orang tua itu dalam kalangan pertempuran Kim Ho terperanjat Ternyata Pek Liyong Ya sudah turun tangan sendiri menghadapi musuh yang sangat ganas itu Kim Ho berdiri memandang orang tua kurus kering itu Di bawah sampokan angin santer Jenggotnya orang tua yang sudah putih itu berkibar-kibar Badannya sungguh kurus Nampaknya cuma tulang dibungkus dengan kulit Tapi kaki tangannya nampak panjang luar biasa Ia mengenakan pakaian panjang berwarna kelabu Wajahnya yang hitam nampak sedikit pucat Terang ia seorang yang sudah lama tidak melihat sinar matahari Tapi sepasang matanya sungguh menakutkan Bagi orang yang baru pertama melihat Tentunya akan menganggap dia adalah iblis yang keluar dari kuburan Orang tua itu meski badannya kurus kering Tapi tenaganya amat kuat Tangannya memegang gendewa panjang Kalau diputar Gendewa itu mengeluarkan angin menderuduru Kalau menyambar kulit rasa pedas Terutama tempat anak panah yang menggemblok di belakangnya Dan apa yang lebih menakutkan Adalah serenceng tengkorak kepala manusia yang segede kelapa yang dilibatkan di pinggangnya Kepala-kepala tengkorak itu diikat satu persatu merupakan serencengan benda yang menakutkan Kepala-kepala itu semuanya menghadap ke muka Dibariskan demikian rapihnya Tapi juga sangat menyeramkan Baru saja Kim Ho mengamat-amati Tiba-tiba ia dengar suara orang tua itu Sudahlah Aku sudah cukup kenal barisan Cik Yaktin yang namanya terkenal di seluruh jagad Meski aku belum menyaksikan dengan metu kepala sendiri Tapi Ngo Ho Tin sebaliknya kurang cukup kekuatannya Aku sudah tidak mempunyai kegembiraan lagi untuk main-main Was padalah Tanda petik Berbareng dengan ucapannya Ia lantas menekan gendewa di tangannya Lalu disusul dengan suara melesatnya anak panah Selanjutnya lalu terdengar dua kali suara jeritan yang mengerikan Dua laki-laki yang berusia 50 tahun itu sudah rubuh menggeletak di tanah Kepalanya hancur dan otaknya berantakan Kim Ho terperanjat Tanpa ayah lagi ia lantas menghunus pedangnya Ngo Heng Kiam dan Bacta Leong Kin Sambil memekik nyaring ia menerjang ke arah orang tua itu Gerakan Kim Ho itu ternyata tepat pada saatnya Karena senjatanya Bacta Leong Kin telah berhasil mengelakkan gendewa orang tua yang sudah hampir menyambar kepala Pek Leong Ya, dengan demikian Pek Leong ya telah tertolong olehnya Orang tua kurus kering itu ketika gendewanya tersampok oleh senjata Kim Ho Lalu membentak dengan suara keras siapa yang berani menghalang-halangi aku Kow Lo Sin Ciam menuntut balas? Ah! Orang tua yang menyebut dirinya Kow Lo Sin Ciam ini ternyata hendak menuntut balas dendam Siapa? Aku hanya satu siapu dari Pek Leong Ko, jawab Kim Ho ketawa Kow Lo Sin Ciam dengan heran mengamat-amati diri Kim Ho, yang usianya masih muda belia Ternyata mempunyai kekuatan memunahkan serangan gendewanya yang kekuatannya luar biasa hebatnya itu Huh! Kau barangkali Tian Chu dari Istana Kemalap Putih yang baru muncul di dunia Kang Ho, tapi namanya sudah menggutarkan jagad? Habarnya sepak terjangnya terlalu ganas, aku sekarang kepingin mencoba-coba, kepandaian apa sebetulnya yang kau punyai sehingga membuat kau berani berlaku begitu biadab Pada saat itu, Kim Ho sedang berdiri berhadapan dengan Kow Lo Sin Ciam, ia telah dapat melihat dengan tegas wajah orang tua itu, yang ternyata tidak banyak bedanya dengan tengkorak hidup Kedua matanya segede biji jengkol, biji matanya yang hitamnya lebih banyak daripada yang putih, metu itu masuk ke dalam, seolah lubang gua Tulang pipinya menonjol, giginya yang kuning Juga kelihatan menonjol keluar, gigi itu begitu besar dan panjang, sungguh wajah itu benar-benar mirip dengan namanya yang berarti panah tengkorak sakti, Kow Lo Sin Ciam Yang paling aneh adalah bentuk telinganya, daun telinga itu begitu panjang dan lebar, kalau bergerak nampak bergoyang-goyang seperti telinga babi Dari sini bisa dilihat bahwa orang tua itu mempunyai pendengaran tajam Mendengar orang tua itu menganggap dirinya adalah Tiancu dari Istana Kemala Putih Xiaopexin Kim Ho lalu tertawa dan berkata, Tiancu dari Istana Kemala Putih adalah kakakku, kau masih belum ada mempunyai kehormatan untuk menemuinya Kalau kau mampu mengalahkan aku, Tiancu dari Istana Kemala Putih sudah tentu akan muncul lu untuk mengusir kau Kalau sampai aku saja masih belum mampu menangkan, apa perlunya dia harus turun tangan sendiri? Bukankah kau hendak mengadu kekuatan? Silahkan maju, di sini aku sedang menantikan kau Kow Lo Sin Ciam namanya menggetarkan jagat Orang-orang dari segala golongan baru mendengar namanya saja sudah kuncup nyalinya Sekalipun Pek Liyong Po yang namanya terkenal di daerah sucu tengah, tapi begitu menampak munculnya orang tua itu juga sudah hilang semangatnya Sudah beberapa puluh tahun lamanya Kow Lo Sin Ciam namanya menggetarkan jagat Orang-orang dari Pek Liyong Po Tujuh saudara dari Pek Liyong Po juga tidak mempunyai nyali begitu besar mencari story dengannya Persoalannya adalah gara-garanya seorang murid tidak sah dari Kow Lo Sin Ciam yang baru mendapat sedikit pelajaran ilmu silatnya Kow Lo Sin Ciam telah menggunakan nama suhunya di luaran melakukan perbuatan yang tidak patut Ketika ia berani mengganggu Pek Liyong Po, murid durhaka itu akhirnya dibinasakan oleh Pek Liyong Ya, entah bagaimana, berita kematian muridnya yang belum sah itu telah sampai ke telinganya Kow Lo Sin Ciam Meski murid itu belum dianggap sah tapi karena membawa-bawa nama baiknya Kow Lo Sin Ciam Maka orang aneh itu akhirnya mencari onar ke Pek Liyong Po Sebagai seorang Kang O terkenal, sudah tentu Kow Lo Sin Ciam juga dapat dengar berita-berita mengenai Istana Kemala Putih Ia juga tahu orang-orang dalam Istana Kemala Putih pada Lihai Tapi, sebagai seorang jago tentu tidak takut kepada mereka Siapa saja dengan namanya lantas menyingkir jauh-jauh Orang yang berhadapan dengannya, jarang yang tidak gemetar apalagi membentak atau turun tangan padanya Begitu besar pengaruh orang aneh yang dinamakan Kow Lo Sin Ciam itu Tapi kali ini ia dibikin terheran-heran Kim Ho bukan saja tidak gemetar di depannya Bahkan berani membentak-bentak nampaknya lebih galak dan lebih jumawa daripada Pek Liyong Ya sendiri Kow Lo Sin Ciam lantas perdengarkan suara ketawa dinginnya yang seram Serta berkata, kurang ajar, anak yang masih bau pupuk bawang, ternyata berani tidak pandang mata pada orang Kalau kau bukan sia O Pek Sin, aku akan memberi kesempatan tiga jurus di bawah senjata gendawa pusaka ini Tanda petik Belum sampai menjelaskan perkataan selanjutnya, Kim Ho juga sudah mengajak padanya dengan nada yang tidak kurang pedasnya Aku tidak berani mengatakan tiga jurus, tapi dalam tiga puluh jurus, aku pasti bisa membinasakan kau tanpa mengeluh Selama hidupnya, Kow Lo Sin Ciam cuma tahu mengejek orang lain, tidak pernah diejek orang lain Mendengar perkataan Kim Ho yang penuh ejekan ini, sudah tentu lantas murka Maka ia lantas keluarkan pekihkannya panjang dan nyaring serta lama tidak terputus-putus Suara pekihkan itu mula-mula enak sekali kedengarannya, tapi sebentar saja suara itu seolah menyusup ke dalam daging Hingga sekujur badan dirasakan dingin, bulu roma pada berdiri, badan lantas menggigil Orang yang berada di kalangan pertempuran kecuali Kim Ho, semua pada merasakan pengaruhnya Bahkan makin lama makin hebat dan akibatnya tidak dapat mempertahankan diri lagi Seperempat jam saja lagi Kow Lo Sin Ciam tidak hentikan suaranya itu Semua orang itu pasti akan binasa kedinginan satu persatu Ilmu Kow Lo Sin Ciam yang dinamakan Kow Lo W L M Kang itu Kalau dikatakan lihai, memang begitulah kira-kira alat pertama mengeluarkan suara yang enak didengar oleh telinga Hingga orang-orang yang mendengarnya tidak berjaga-jaga Tapi setelah merasakan adanya perubahan, sudah tidak keburu mengadakan perlawanan Ilmu yang ada pada diri Kim Ho, justru dari latihannya dalam gedung es yang paling dingin Bagaimana ia bisa takut dingin? Karena segala hawa dingin di dunia, sudah tidak ada yang lebih dingin daripada dinginnya hawa di dalam ruangan belakang istana Kemala Putih Oleh karena Kim Ho tidak terpengaruh, ia tidak tahu lihainya ilmu tersebut Ia cuma merasa heran mengapa Kow Lo Sin Ciam begitu lama perdengarkan pekikannya Mendadak ia dengar di belakangnya ada suara jeritan suara orang, Kim Ho la, uber paling Tapi ia belum tahu siapa orangnya yang menjerit tadi, ia hanya lihat tekliongnya bertiga saudara, sudah duduk di tanah untuk bersemedi, sedang badannya gemetaran dan wajahnya pucat pasi Kim Ho menyaksikan keadaan demikian baru terkejut, maka ia segera keluarkan pekikannya jurus untuk melawan Menghadapi perlawanan Kim Ho, Kow Lo Sin Ciam coba hendak perhebat suaranya, tapi hasilnya nihil, hingga akhirnya ia hentikan sendiri pekikannya Sampai di situ, Kow Lo Sin Ciam mau merasa terperanjat dan terheran-heran juga sebab suara pekikan Kim Ho tadi hanya dapat dilakukan oleh seorang yang luakangnya sudah sempurna betul Kim Ho yang sudah mampu menundukkan suaranya, bagaimana ia tidak terperanjat Apalagi, ini baru adiknya saja, entah bagaimana kepandaian Tian Ju Xiao Pek Sin sendiri Kow Lo Sin Ciam meski sudah dibikin kesima oleh kekuatan dan kepandaian lawannya yang masih muda belia itu Tapi, ia masih mempunyai serupa ilmu yang dinamakan Hian Giok Pek Yong, ialah senjata gendewanya yang ia anggap senjata paling ampuh Bagus, bagus Sekarang aku hendak main-main dengan gendewa pusakaku, kata orang itu sambil ketawa dingin Lawan tampak sudah agak keluna, namun Kim Ho masih belum sudah begitu saja Bagaimana apa hendak main-main hanya tiga jurus saja tanya mengejek Kow Lo Sin Ciam tidak menyangka Kim Ho terus melunjak, dalam hati segera merasa gusar Jangan banyak krewel, kau sambuti seranganku bentaknya Suara menderu lantas nyaring, gendewa-gendewa panjang itu lantas membawa setengah lingkaran Segera sebatang anak panah lantas terbang melesat Satu jurus Kim Ho ketawa tergelak-gelak, sembari egoskan dirinya Kim Ho tadi menyebutkan satu jurus, entah mengejek lawannya atau untuk keperluan diri sendiri Tapi belum sampai berdiri benar, gendewa lawannya terus mengikuti seolah-olah bayangan Bahkan mengandung kekuatan yang sangat hebat, menyerang pinggangnya Kim Ho terkejut Ia anggap gerakannya sendiri sudah cukup gesit, siapanya na lawannya berlaku lebih gesit Karenanya maka sudah tidak keburu untuk berkelit lagi Untung senjata bakya liong kiannya sudah terhunus Maka ia lantas menggunakan senjatanya ini untuk menyambuti Siapanya na, selagi senjata lawannya belum beradu dengan senjatanya sendiri Kembali dirasakan ada sambaran angin yang berbawa mis, menindih dari atas Ketika ia melirik satu tangan yang kurus panjang dan hitam Sudah berada di atas batok kepalanya Kali ini, Kim Ho terkejut benar-benar Dengan cepat ia angkat tangan kirinya Pedang goheng kiamnya dilintangkan untuk memapas tangan musuhnya Kou Loh Sian Ciam ketawa dingin dengan cepat mundur Tiga tumbak lebih Kim Ho kembali dibikin tercengang Kalau pedang goheng kiamnya tidak mengenakan sasarannya itu memang sudah diduga olehnya Tapi, bakta liong kin mengapa tidak menyentuh gendawa Kou Loh Sian Ciam Dengan demikian maka Kim Ho kini tidak berani pandang ringan lawannya itu lagi Kou Loh Sian Ciam sudah menggetarkan dunia Kang Ho sudah tentu bukan sembelarangan terutama gerakannya yang telah diunjukkan tadi Hampir saja Kim Ho, celaka di bawah senjata gendawa dan tangannya yang luar biasa panjangnya itu Kim Kim Ho tidak berani mengejek lagi, buru-buru tenangkan pikiran untuk menghadapi lawan yang cukup tangguh itu Tapi, kalau Kim Ho dibikin terkejut, Kou Loh Sian Ciam tidak kalah terheran-heran Karena serangannya yang ia lancarkan tadi dinamakan Oh Liong Tang Jiu atau Naga Hitam Ulur Kukunya Adalah merupakan salah satu serangannya yang paling lihai dalam ilmu gendawanya Oleh karena ia mengetahui bahwa kekuatan tenaga dalam lawannya lebih tinggi daripadanya Maka begitu turun tangan lantas menggunakan tipu serangannya yang paling lihai Ilmu gendawanya Kou Loh Sian Ciam benar-benar luar biasa anehnya Kalau ia sengaja tidak mau mengambil jiwa lawannya Seng lawan masih bisa terhindar dari keganasannya Kalau ia mau jiwa lawannya, jarang orang yang bisa lolos dari tangannya Hari ini dalam keadaan mendadak dan tidak menduga sama sekali Kim Ho mampu menghindarkan dirinya dari serangan maut Bagaimana Kou Loh Sian Ciam tidak terperanjat dan terheran-heran Meskipun Kim Ho menggunakan senjata bakta kin Satu senjata pusaka yang sukar dicari tandingannya Tapi jika itu terjadi pada orang lain Ia yakin tidak begitu mudah buat menghindarkan diri dari serangan gendawanya atau cengkeramannya Ia tidak tahu bahwa gerakan Kim Ho tidak cepat tepat sekali pada saatnya Gerak itu membuat lawannya tidak berdaya untuk merubah serangannya yang mematikan Sebab kalau mau berbuat nekat, senjatanya atau tangannya pasti akan beradu dengan senjata liongkin atau pedang engkau heng kiam Kou Loh Sian Ciam meski dikejutkan oleh kepandayan ilmu silat Kim Ho Tapi baru satu jurus biar bagaimana ia masih merasa penasaran Apalagi dalam satu jurus itu bukan ia yang berada di atas angin Bagaimana ia mengerti Apa yang membuat ia tambah panasi ala sebagai seorang yang sudah berusia demikian tinggi Banyak pengalaman, dan merupakan satu jago yang namanya sudah menggetarkan dunia Kang Ho Serta sudah beberapa puluh tahun mengasingkan diri untuk melatih diri Kini dengan hanya satu jurus saja sudah hampir rubuh di tangan seorang bocah yang masih bau pupuk bawang Jika hal ini nanti tersiar di kalangan Kang Ho Bagaimana ada muka untuk menemui orang? Maka dengan tanpa banyak bicara, Kou Loh Sian Ciam melantas angkat gendewanya Kembali melakukan serangannya ke arah kepala Kim Ho Kali ini Kim Ho tidak berkelit lagi karena perbuatannya tadi hampir membuat nyawanya celaka Ia hendak menggunakan taktik menyerang untuk menghentikan serangan lawannya Sebelum gendewa lawannya sampai, senjata bakta liongkinnya sudah menyambuti senjata musuhnya Kedua kekuatan tenaga saling beradu lantas menimbulkan angin hebat Pek liongnya bertiga yang sedang duduk bersemedi sampai tidak mampu pertahankan diri dari sambaran angin tersebut Sehingga pada lompat bangun dan mundur ke samping Sebentar saja kedua orang itu sudah bertempur sepuluh jurus lebih Nampaknya sama-sama kuatnya, maka pertempuran itu merupakan suatu pertempuran hebat yang jarang tampak dalam dunia persilatan Selagi pertempuran berjalan seru, dari jauh tiba-tiba terdengar suara ketawa seorang wanita hingga mengejutkan kedua orang yang sedang bertempur ini Apa sebab Kou Ho Shin Chiem terkejut? Baik kita tunda sebentar Di sini kita hendak bicarakan Kim Ho lebih dulu Ketika Kim Ho mendengar suara ketawa itu, dalam otaknya lantas mendengung Sebab suara ketawa yang genit itu kembali telah menggetarkan dan menyadarkan sedikit perasaan dalam otaknya yang sudah linglung Suara ketawa itu datangnya demikian cepat, mula-mula terdengar nampaknya dari jarak yang sangat jauh Tapi belum lenyap suara ketawa itu, di atas tembok pekarangan sudah kelihatan seorang wanita setengah telanjang dengan kerudung kain sembari mengunjukkan ketawanya yang menggiurkan hati Wanita yang baru muncul itu pembaca tentunya sudah kenal baik Ia adalah wanita genit Kha U Leng Li yang menyebabkan Kim Ho kehilangan ingatannya Kha U Leng Li baru saja berdiri, belum melihat tegas bagaimana keadaan dalam medan pertempuran itu Matanya tiba-tiba melihat kegendwa panjang, seolah-olah tikus melihat kucing segera ia mau kabur balik Tapi, sebelum memutar tubuhnya, matanya kembali dapat lihat senjata bakta Liong Kin Kim Ho Dari senjata itu ia lantas melirik kepada pemiliknya Siapa bukan lain ada si pemuda tampan Kim Ho Ia sudah tahu kegagahan Kim Ho, maka ia tidak jadi pergi Wajahnya Kim Ho yang cakep serta badannya yang kuat kekar, sudah memikat hatinya Maka ia berat untuk meninggalkan tempat itu meskipun hatinya merasa jerih pada gendwa panjang tadi Ia lalu berdiri menonton pertempuran Ia merasa heran sekali, bahkan Kim Ho mampu menandingi si iblis tua yang sudah tidak ada tandingannya di dalam dunia Di samping itu rasa sukanya kepada Kim Ho juga berlipat ganda Kepandayan ilmu silat Kim Ho yang demikian tinggi, sungguh-sungguh diluar dugaannya sama sekali Ia girang dengan adanya Kim Ho yang menghadapi iblis tua itu, ia sudah tidak perlu takuti padanya lagi Kiranya ketika K.H. U. Lengli kabur ke daerah Kuan Gwa, kebetulan kala itu Kou Loh Sin Chiam juga berada di sana Di antara begitu banyak laki-laki yang pernah dipermainkan dan kemudian celaka di tangannya, ada terdapat murid Kou Loh Sin Chiam Akhirnya, hal itu telah diketahui oleh Kou Loh Sin Chiam, siapa perlu mencari K.H. U. Lengli tidak mampu menandingi Kou Loh Sin Chiam, maka akhirnya tertawan oleh iblis tua itu Kemudian karena Kou Loh Sin Chiam ketarik oleh kecantikannya, maka K.H. U. Lengli dijadikan istrinya Tapi, Lengli merupakan seorang wanita cantik laksana bidadari sedangkan Kou Loh Sin Chiam wajah jelek seperti tengkorak hidup Sudah tentu K.H. U. Lengli tidak menyukainya Maka ia lantas keluarkan kepandainya menghisap sari kekuatan Kou Loh Sin Chiam, supaya orang tua itu segera binasa Kalau usahanya itu berhasil, K.H. U. Lengli juga terhitung seorang yang melakukan kebaikan terhadap masyarakat Telah menyingkirkan satu iblis dari rimba persilatan Apa mau, Kou Loh Sin Chiam juga paham ilmu demikian, hingga K.H. U. Lengli tidak dapat berbuat apa-apa terhadap dirinya K.H. U. Lengli juga terhitung